Diduga karena konslet gudang milik PT Fajar Pepper berisi bahan baku kertas di kawasan pergudangan pasir gombong Cikarang Utara Kabupaten Bekasi terbakar hebat Rabu Malam. Api dengan cepat melahap bangunan dan menghanguskan isinya. Kuatnya angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke sejumlah bangunan lainnya. Dan setelah 4 jam, petugas akhirnya bisa memadamkan api berkat 10 unit mobil pemadam kebakaran di lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini tapi kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Ini kita belum bisa memprediksi ya dari apa. Masih dalam penjidikan, kita sedang mengumpulkan beberapa sakit-sakit dari sekitar. Nanti belum bisa kita simpulkan. Apa mungkin dari konsleten restek atau poten. Pak, ini gudang milik siap? Ini gudang melek PT Fajar, Fajar Pepper yang berada di Cipitong. Namun beliau di sini adalah menyewa berapa gudang ya untuk penampungan bahan baku. Yang terbakar berapa, Tom? Yang terbakar ini satu lokal, tapi ada dua gudang terbelah jadi dua. Jadi dua gudang yang terpisah dengan gudang-gudang yang lain. Ini pemadam memang sementara berorientasi kepada pemadaman yang memang terbakar. Namun di sisi sebelah kiri-karan kirinya pun diantisipasi jangan sampai api itu merebet kepada gudang yang lain. Untuk kepentingan penyelidikan, kasus kebakaran ini ditangani Polsek Cekarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Terima kasih telah menonton!